Kami dari kelompok 2, kami ingin menceritakan tentang kisah buaya yang seratau. Di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah tiga hari buaya itu belum makan, maksudnya terasa, ia sekali mau tidak mau hari ini dia harus makan sebab kalau tidak bisa, bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia badan yang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bupik tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar. Dan akhirnya bebek pun tertangkap. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persebunyian kambing itu. Angkul buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit, kenapa kamu tidak memangsa, tapi saja tidak lembut kamu. Menangis ketakutan. Menangis ketakutan. Sekarang kau antar aku ke tempat persebunyian kambing itu. Perintah buaya, menunjukkan taring yang sangat tajam. Beredar tidak jauh dari tempat itu. Ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, disana ada banyak kambing yang sedang lahap memakai pun. Pergi sana aku mau memangsa kabut jajah. Bebek yang merasa senang. Kemudian berlari dengan kecepatan gunung. Setelah mengintai beberapa lama airnya mulaiya mendapatkan satu ekor anak kambing yang siap disantap. Jangan mengangsa aku, doangmu sedikit. Aku masih kecil. Sana bayar, kamu mengangsa anak gajah yang dagingnya sangat tebal. Terima kasih telah menonton. Dagingku tidak banyak. Aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkan kamu ke sana. Baik, segera atarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buah yang tak temui danau yang luas. Disana ada anak gajah yang besar. Buah yang langsung mengejar dan menggigit kaki-kaki. Anak gajah itu tidak bisa melukainya. Anak gajah itu tertariah meminta tolong kepada ibunya. Buah yang terus berusia. Buah yang terus berusia menjatuhkan anak gajah itu. Tapi sayang tetap tidak bisa mendengar melihatkan anaknya. Sekumpulan gajah mendatangi dan mengejar buah yang itu sampai tidak bisa bernafas. Buah yang itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar. Ditambah dia juga lemas karena bimu makan. Buah itu kehabisan tenaga. Dan mati pesan moral buah yang selamat.